ini baru datang ada ecu kunci dah terus ckp ini agak rutak ya ini agak rutak terus agak miring ya mungkin tadinya lah nanti gak apa-apa kita coba aja ini keluhannya adalah si mobilnya mogok 206 ya mobilnya mogok nanti kita coba ya apa yang menyebabkan mogoknya apa dari PSI dari ecu saya enggak tahu ada kunci kontak atau di ckp ya nah ini sudah dipasang dicoba dulu di mobil 306 eh 206 mogok ya tidak hidup ecunya sudah di lepas imonya nggak hidup juga jadi ecu nya rusak karena imonya dari lepas tapi tetap nggak hidup ini pakai ecu bawaan mobil ya itu kalau pakai bawaan mobil ini ecu dalemannya kayak gini kalau dibuka ini prosesor ini f-rom yang nyimpen data nih yang ini coil ada dua nih satu dua ke satu coil dua ini terus yang ini 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 sama semuanya tiga biji ini buat sensor TPS inlet sama injector nah pokoknya ini ya nah jadi fungsinya macam-macam ya fungsinya tadi ada yang buat prosesor ada yang ini prosesor karena ini menyimpen data yang ini buat coil nah yang ini yang sensor-sensor ini sama nih cuma enggak tahu yang mana yang sensornya tapi ini sensor satu ketiga ya setelah sedih ini sebenarnya ada di Google kalau mau dibuka ada di sini kodenya dibuka di Google ada ini buat apa ya situ ya jadi isinya seperti ini nah saya ulang ya jadi kemungkinan ini ya tapi bisa dibaca di sini nanti lihat di Google ini buat injektor-injektor kan dua nih injektor coil juga dua nih sensor TPS atau throttle nih gabung di sini kayak gitu-gitu ya Hai jadi semuanya di mobil itu ada isinya mungkin nanti ada yang buat si oksigen sensor juga ada di antara ini kalau pengen tahu jadi Google ininya nomor-nomor ininya di cek di Google nanti ngasih tahu dia buat apa jadi tujuannya kalau misalkan coil nanti mati yang satu dan dua eh satu dan empat gitu koilnya dicobain masih bagus ya nanti di sini di Google aja yang mana yang buat koil ketahuan ya ganti yang itu kalau jalurnya tidak ada yang kebakar ini kan tidak ada kebakar nih tuh kan normal semua kemungkinan ya isinya atau si injektor injektornya kok satu dan tiga satu dan dua enggak ada sorry satu dan empat enggak ada ya antara ini satu dan dua tempat kedua dan empat sorry satu dan empat atau dua dan tiga ya di cari ini kan beda-beda beda-beda buat injektor gitulah kayak gitu ya pokoknya jadi IC itu eh ecu itu bentuknya seperti ini nah kalau kita baca nanti prosesor ini yang ngasih tahu si prosesor kalau itu tidak bisa dibaca kemungkinan prosesornya yang rusak yang ini ya Nah ini dia yang kita kalau colok PPS dia yang pasti tahu kalau ini ya buat nyimpen data ya datanya ecu ini disini ekrom bisa ekrom ini bisa di ke apa sebutannya bisa di flash bisa diganti angka-angkanya karena dia ada mendatangnya flash terus kalau yang imo dimana imo nah ini imonya dilepas imonya dilepas kalau mau pengen nyoba ecu itu pepangganya lepas dulu imonya hidupin tapi biasanya dia nggak bisa digas RPM tertentu aja dia ya nanti harus dipasang imo kalau udah hidup ini bagus berarti imonya dipasang program imo situ ya jadi ya seperti itu ya jadi mengenai ecu biar ada gambar yang kita terima tadi yang itu dicoba kan dilepas imonya itu nggak hidup berarti ecunya yang rusak kalau dilepas imonya hidup ya kita tinggal program imonya program imonya lagi biar bisa normal digas karena kalau seperti ini nih kita hidupkan ini ya ini tanpa imon ini hidup tapi dia nggak bisa dibas nih nih kita hidupin tuh hidupkan tuh tapi digasnya sampai 3000 ya udah segitu aja tidak mau lagi kalau imonya dilepas jadi harus di virgin harus di masuk ya segitu ya terima kasih sudah nonton tinggal nunggu eh informasi yang punya apakah mau di service atau mau copotan saya nggak tahu jadi saya tutup videonya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi ya di video berikutnya jadi yang dicoba ini aja ya pasti coba ini nggak itu ya sudah berarti ini nggak mau jadi kita nggak usah coba yang ini ini pada ngangkat ya si BSI ya terus ini juga kita nggak coba karena ya sudah pasti nggak hidup ini ckp yang ada di transmisi ini juga si kontak-kontak kita nggak coba ya Hai ya seperti ya jadi ini aja ini nggak hidup karena tadi sudah dicoba tidak hidup jadi itu aja ya videonya terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa lagi